Assalamualaikum semuanya, disini saya mau berbagi cara menghilangkan noda luntur ini warna aslinya putih tulang, cuman jadi pink semua seperti ini bener-bener merata seperti ini dan ada beberapa yang percak-percak merah ya ya kayak gitu, kalau ngilangin noda ya gak bisa sekali disini saya pakai sekitar 5 gayung ya 5 gayung, 5 gayung cukup nih buat ngerendem nih ya pakainya pemutih yang ini nih yang saya pakai pemutihnya yang ini dia soalnya enggak terlalu tajam baunya pakai pemutih by clean ataupun pemutih so clean ya sama aja sih bisa sih pemutihnya sekitar 100 sekitar 100 mil karena dia warnanya merata ini kita masukkan aja bajunya seperti ini kita tak diamkan dulu aja baru nanti lihat hasilnya baru diproses selanjutnya jadi menghilangkan noda beda-beda soalnya kadang bahannya ada yang mau masuk ada yang enggak nah ini sudah saya diamkan sekitar 20 menit hasilnya seperti ini biasanya saya kalau ngerendem pemutih itu cuman 15 menit ini malah sampai 20 menit tapi masih kayak gini cuman memudar aja ya jadi masih pink kayak gini nih ini sudah tak bilas sampai bersih jadi setelah menggunakan pemutih dibilas dulu sampai benar-benar bersih baru kita masuk ke proses selanjutnya seperti itu guys kalau ngilangin noda carinya yang gampang ya pemutih kalau nggak bisa baru cari cara yang lain disini saya mau pakainya ini guys sekalian mau coba pakai produk ini nih produk dari Sabun Bull ini ya yang segini harganya Rp20.000 nanti kalau ampuh saya rekomendasikan kalau enggak ampuh ya berarti enggak cocok sama nodanya saya sudah masak air panas anti-nodanya kayak gini bau enggak enggak ada baunya 2 sendok 3 sendok 4 sendok saya tambahin ini nih saya tambahin ini anti noda deodoran ini untuk menghilangkan noda deodoran bisa segini juga harganya Rp20.000 juga ya sama ini kalau saya rasa-rasa sih mirip dengan alkalit yang saya bikin sih cuman ya seperti ini kita coba aja karena yang saya lihat sih di produk ini dia bisa dicampur-campur kayak gitu guys jadi kalau bubuknya 4 sendok ininya juga 4 nah kayak gini ya air panasnya guys pas kebetulan itu nodanya noda susah kalau noda susah sekalian kan buat uji cobanya mantap dimasukin aja bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan nggak papa ya ini baju orang soalnya kalau rusak repot uapnya nggak terlalu bau sih nggak menyengat gitu nah kita tinggal aduk sampai rata ini kalau luntur kayak gini sih pakai racikan saya sendiri juga kayaknya bisa harusnya cuman karena penasaran aja guys sama produk ini guys jadi sekalian buat uji coba mumpung ada cucian yang susah menghilangkan noda luntur nggak tahu bisa apa enggaknya kalau nggak bisa ya saya lanjutin besok soalnya ini udah pagi guys ini udah sekitar jam berapa itu jam setengah tigaan kali ini biasa buat lemburan kayak gini tambahin diterjan deh mumpung masih panas diterjan sendiri ya diterjannya putih lagi itu racikannya kemarin dua deh kalau didiamkan sampai besok ya kalau saya nggak biasa kayak gitu kayak jadi kalau saya tuh kalau ngilangin udah paling direndam 20 menit udah tinggal di cuci bilas gitu udah tinggal dulu aja nah ini sudah tak diamkan lama banget ini sudah satu jaman kali airnya udah dingin udah hangat hasilnya seperti ini kalau ini besok nggak bisa sudah kering nggak masih pink berarti gagal artinya saya harus cari cara yang lain ya nanti pakai racikan sendiri aja kalau besok pas keringnya belum maksimal ini kalau setelah ini harus dinetralin dulu ya kalau nggak punya sour bisa pakai citron untuk menetralkan soalnya dia licin gitu kayak ini ya campuran-campuran kayak gitu harus dinetralin dulu ini tak bilas aja udah terakhir tuh berarti sudah dibilas bersih tak jemur dulu tak lihat dulu kalau masih pink besok tak cariin racikannya ya mungkin bisa pakai racikan yang kayak kemarin tuh kalau tadi kan karena saya penasaran menggunakan produk buli itu jadinya pengen tak cobain karena sudah pakai pemotif sudah pakai produk buli masih kayak gini cuman mendingan aja dibanding yang awal mendingan sih dan Citron aja nggak usah pakai campuran ya segini deh semuanya biar puas sekalian kalau terakhir Citron nggak bisa ya udah tinggal dibilas aja jemur sampai kering kalau udah matahari kasih matahari tuh biar nudanya kabur semua nah ini ini cuman Citron sama air kanas aja ini untuk langkah terakhir karena saya masih penasaran Bismillahirrahmanirrahim Wah tadi belum Bismillah kayaknya sampai rupa ya udah tak diamkan dulu aja nah ini sudah saya diamkan sekitar berapa itu 20 menitan kali ya ini cuman pakai Citron aja kayak gini ini saya pakai air panas karena masih ada masih kelihatan pink ya masih kelihatan udanya pink jadinya saya kasih air panas udah kalau sudah seperti ini tinggal dibilas aja guys bilas sampai bersih cuman karena ini masih kelihatan pink ya masih belum tuntas nih kayaknya jadi ini tak lihat sampai kering dulu kalau sudah kering masih kelihatan pink baru tak proses ulang kita bilas dulu aja sampai bersih Oke mungkin itu saja video diri saya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like share jangan lupa di subscribe juga terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya Nah seperti inilah hasilnya guys ini sudah tak diemin sampai dua hari sudah sampai kering total ternyata hasilnya masih seperti ini tuh masih kelihatan pink ya jadi belum hilang total menghilangkan noda itu kalau yang susah ya susah banget ini bisa dilihat sendiri prosesnya sudah menggunakan yang bubuk sudah menggunakan pemutih sama alkali sudah menggunakan apa saja nggak bisa proses terus terakhirnya langkah terakhirnya seperti ini ini langkah paksaannya karena dia nodanya full merata jadinya seperti itu guys ini tak lagi tak didiamkan nih tapi dia mau Oh dia mau guys kalau kemarin sudah dibolak-balik pakai air panas pakai apa saja dia nggak mau kalau ini dia mau cuman resikonya ya kayak gitu nggak bisa pakai air panas 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 pakai air mahal tapi dia mau saya lihat tadi untuk banas pakai air panas pakai air panas pakai air pano paksaannya kayak gila atau板as pakai air panaserto masuk ke็ paveiksanya ya kali tentang identified anti tanpa tidak tidaksek hinter